Hai hadir lagi masih bersama lapak 195 kediri ini ada Kijang Innova di depan saya masih di bengkel Nava AC audio jalan Kediri Kertoto Sono depan surya pemenang zigzag pabrik kalian bisa kita ketik di map untuk alamat bengkelnya kali ini mau pemasangan head unit Android 10in pada Kijang Innova langsung saja kita ke langkah pertama dibongkar bagian framenya terus dicocokkan posisi bracketnya disini agak susah karena bracket kanan kiri itu kedalamannya berbeda jadi kalian harus luruskan biar jaraknya sesuai nanti akan dipasang head unit Android 10in agak nabrak AC sedikit tinggal disesuaikan saja ini tanpa ganti frame jadi nanti agak menonjol kedepan situ Hai buat yang pengen rapi kalian bisa belikan frame harga framenya cukup lu variatif harganya hampir setara harga head unitnya hai 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 setelah mendapatkan posisi bracketnya yang sesuai kita pindah ke jalur kabelnya kalian tinggal pindahkan head unit sebelumnya jalur kabelnya kalian pindahkan dengan bawaan yang ada pada Android cukup simple tinggal pindahkan jalur-jalurnya saja tidak terlalu lumit untuk hijau Innova ini jangan lupa dicek untuk jalurnya supaya tidak ada yang tertukar pertama jalur kelistrikan nanti bisa ke jalur kamera mungkin kalau ada kameranya tinggal dipindahkan aja serapi mungkin seperti yang sudah-sudah kita lakukan yang mau pasang audio atau service AC bisa langsung datang ke bengkel Nava AC audio kalian bisa dicari ketik di map jalan kertas sana ke diri setelah jalur kabel kalian pindahkan kita tes dulu apakah sudah benar di head unitnya nah ini sudah nyala dengan sempurna jika sudah aman bisa langsung ke langkah selanjutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jalur RCA jika ada powernya Jalur kamera juga Jika terpasang Jalur kamera kabel tersendiri warna kuning Untuk jalur radionya kalian bisa ambil warna putih dan merah Audio out RL Juga bisa kalian sambung jalur subwoofer Biar lebih halus Jika powernya hanya dibuat sub Kalian bisa ambil jalur subwoofer Tapi jika powernya dibuat pintu Kalian ambil jalur yang biasa RL hitam Merah dan putih Terima kasih telah menonton Jika kabel sudah ready semua Kalian tinggal pasang frame nya Untuk model nya Head unit android itu Desain nya hampir mirip-mirip Ada yang tebal Tapi itu yang seri-seri 7 in Untuk yang 9-10 itu Rata-rata desain nya sama Jalur nya sama Kabel nya juga sama Tidak ada perbedaan Ini langsung saja dipasang frame nya Terus di Taruh head unit nya Sesuai tempat nya Mungkin agak nabrak Separuh AC Terima kasih telah menonton Kurang lebih seperti ini Pemirsa Proses Pemasangan dan tampilan Head unit android 10 in Pada kijang inova Semoga bisa Memberikan gambaran Buat kalian yang sedang mencari Sebuah produk Sesuai judul dan keterangan Yang ada di video ini Apabila ada pertanyaan Bisa kalian tulis di kolom komentar Atau langsung hubungi kotak tertera Untuk pemasanan Rekomen dan share di sosial media kalian Lapak 195 Selalu menanti Selalu menanti kehadiran anda Dan inilah Penampilan Akhir dari Head unit 10 in Pada Kijang inova Tanpa Mengganti Frame nya Sampai ketemu lagi Di ulasan Selanjutnya Selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati